Intro Pemerintah Kabupaten Pemkap Bojonegoro melalui Dinas Kesehatan atau Dinkes melaunching integrasi layanan primer atau ILP dan lansia sembada sehat, mandiri, bahagia dan berdaya Kabupaten Bojonegoro Acara digelar di Bolai Desa Turi Gede Kecamatan Kepoh Baru selasa 30 April 2024 Turut hadir dalam kegiatan ini Ketua TPPKK Bojonegoro secara virtual para asisten Kepala OPD terkait Camat Sekebupaten Bojonegoro Direktur RSUD Kepala Puskesmas Sekebupaten Bojonegoro Kepala Desa Sekecamatan Kepoh Baru Kader Kesehatan dan peserta Posyandu Integrasi Desa Turi Gede Penjabat Bupati Bojonegoro Adrianto dalam sambutannya menyampaikan bahwa dengan launching ILP dan lansia sembada diharapkan lansia di Bojonegoro semakin sehat, aktif, dan terus berkontribusi Lebih lanjut PJ Bupati menjelaskan Pemkap terus melakukan usaha pemenuhan hak kesehatan dari bayi sampai lansia jadi semuanya punya hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan meski demikian perlu dipahami bahwa pelayanan kesehatan bukan hanya tentang berobat tapi juga melalui pemantauan kesehatan dengan Posyandu ini merupakan wujud pelayanan pemerintah PJ Bupati mengajak semua pihak untuk membawa lansia ke Posyandu sebab Posyandu ini menjadi penghubung masyarakat dengan sektor kesehatan program seperti ini ini adalah salah satu bentuk dari pemerintah kewajiban pemerintah dan pemerintah memiliki komitmen untuk menjaga kesehatan kita jadi Bapak Ibu semua sudah tahu bahwa kalau di Pemkap dan beberapa daerah sudah menganggarkan anggaran kesehatan untuk Bapak Ibu semua yang tentunya kalau sakit ke rumah sakit dan itu gratis itu biayanya BPJSnya ditanggung oleh pemerintah di samping itu ada yang disebut dengan pemenuhan hak kesehatan jadi Bapak Ibu semua mulai dari anak-anak bayi masih di dalam rahim sampai nanti lahir kemudian tumbuh kembang sampai menjadi lansia itu punya hak sebagai wanagara namanya hak kesehatan itu harus dipenuhi oleh pemerintah jadi ada pemenuhan hak kesehatan itu menjadi penting ini adalah bagian dari pemerintah kabupaten juga untuk memberikan memenuhi hak kesehatan tersebut jadi semuanya punya hak nih punya hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan mulai dari bayi sampai dengan lansia kesehatan tersebut tentunya jangan diartikan hanya pergi ke dokter pergi ke bidan pergi ke apa tempat-tempat pengobatan tetapi harus dipahami pelayanan kesehatan itu jauh dari sekedar hanya pergi berobat ya Bapak Ibu semua karena kita tentu harus terus menjaga kesehatan karena itu adalah bagian dari upaya kita supaya tetap sehat sehingga kalau Bapak Ibu semua terutama yang lansia ikut aktif di dalam kegiatan seperti ini mau dipantau kesehatannya itu adalah bagian dari ikhtiar kita menjaga kesehatan Bapak Ibu semua dan sekaligus tugas dari pemerintah kabupaten termasuk anak-anak yang dibawa sekarang ikut di dalam kegiatan posyandu sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Bojonegoro Ani Puji Ningrum dalam laporannya menyampaikan terkait penerapan ILP di Kabupaten Bojonegoro mulai dilaksanakan pada tahun 2023 yakni dengan konsep seluruh puskesmas mengubah cara kerja dengan mengkoordinasikan pelayanan kesehatan primer berdasarkan siklus dibagi ke dalam lima klaster klaster-klaster tersebut adalah manajemen ibu dan anak usia dewasa dan lanjut usia penanggulangan penyakit menular dan lintas klaster lebih lanjut Kepala Dinas Kesehatan menjelaskan pelayanan kesehatan distandarisasi melalui paket pelayanan kesehatan sesuai siklus hidup dengan penguatan screening kesehatan DINKES telah melakukan persiapan pemenuhan sarana-prasarana dan bahan medis habis pakai screening dan penguatan kader posyandu melalui peningkatan kompetensi kader secara bertahap untuk seluruh desa seiring dengan peningkatan angka harapan hidup di Kabupaten Bucinkoro yang pada tahun 2023 mencapai 72,57 berdampak pada peningkatan jumlah lansia yang meningkatkan resiko masalah kesehatan dan sebagai bagian dari integrasi pelayanan primer kegiatan preventif maka Dinas Kesehatan menginisiasi program lansia sembada ada enam pilar di dalam transformasi kesehatan transformasi yang utama adalah transformasi layanan primer nah dalam transformasi layanan primer ini kegiatan promotif dan preventif menjadi hal yang utama sehingga nanti dititik tekankan pada semua kegiatan di puskesmas pusu dan posyandu kegiatan screening yang dilaksanakan oleh ibu-ibu kader sebenarnya juga ada bapak kader bapak ibu kader sudah diajarkan bagaimana untuk melakukan screening dengan 25 keahlian bapak bupati yang kami hormati perbedaan antara integrasi layanan primer dengan yang terdahulu ini perlu kami sampaikan kepada juga bapak ibu camat dan juga masyarakat bahwa nanti kegiatan di puskesmas ini akan terbagi menjadi lima klaster yang pertama adalah manajemen kemudian klaster yang kedua ibu dan anak klaster yang ketiga usia dewasa dan lanjut usia klaster yang keempat penanggulangan penyakit menular dan kemudian yang kelima lintas klaster nah kegiatan di puskesmas ini akan diturunkan di breakdown ke bawah di dalam pusu polindes dan juga posyandu sehingga di semua layanan kesehatan ini bisa melayani satu siklus hidup inilah yang disebut integrasi layanan primer diketahui saat ini jumlah lansia sebanyak 222.794 jiwa dengan jumlah lansia aktif di posyandu 62.448 jiwa program lansia sembada dilaksanakan melalui screening kesehatan rutin dan pemberian tablet suplemen yang diberikan setiap bulan untuk tahap pertama ditargetkan dapat menjakau 65.000 lansia terutama lansia aktif di posyandu samsul alim yanto jtv bojonegoro kesehatan kesehatan selamat dikatakan